Kalau di beberapa daerah tadi PTM dihentikan gara-gara kasus COVID-19 yang terus meningkat, berbeda dengan 4 sekolah negeri SMP di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang PTM-nya jadi terbengkalai hanya gara-gara aliran listriknya diputus oleh PLN. Nah ini diduga kuat penyegelan terkait penunggakan pembayaran listrik oleh pihak sekolah. 4 SMP negeri di Kota Bekasi yaitu SMP negeri 20, SMP negeri 28, SMP negeri 35, dan SMP negeri 6 mengalami mati listrik akibat jalur metran listrik di segel pihak PLN. Akibatnya pertemuan tetap muka siswa di 4 sekolah ini pun terganggu. Di SMP negeri 20, di Jalan Felicia, Bilangan Jati Bening 2, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin Pagi, kondisinya memprihatinkan. Pihak sekolah menunjukkan 2 metran yang telah disegel. Metran listrik ini menghubungkan aliran listrik untuk menerangi 26 ruang kelas dan laboratorium komputer sekolah. Akibatnya ruang kelas pun menjadi gelap dan beberapa mesin kipas angin mati. Menurut Humas SMP negeri 20 Sutrisno, penyegelan oleh pihak PLN sejak 2 hari lalu karena adanya penunggakan pembayaran listrik. Penunggakan terjadi karena pembayaran listrik yang awalnya dikelola oleh pihak sekolah diambil alih oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi pasca pembelajaran ajaran baru. Sementara ada peralihan pembayaran, pada bulan-bulan yang lalu kan sekolah yang pembayar. Nah mungkin sekarang bukan sekolah lagi dari pusat. Sejak kapan peralihan itu Pak? 2 bulan ini atau? Mungkin baru bulan-bulan ini ya Pak? Bulan Februari? Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera menangani persoalan ini mengingat siswa sudah mulai proses belajar. Diperkirakan tunggakan listrik yang belum dibayar mencapai puluhan juta rupiah. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.